Intro Trio Gabut Kursus Iman Bili, G dan Kausar coba bongkar Ustaz Gadungan Sinetron Trio Gabut Kursus Iman semakin seru Tentunya karena 2 hari lagi ada tidak kelakuan Trio Gabut makin aneh-aneh Bukannya Kursus Iman yang ada Trio Gabut malah bikin ribut pondok pesantren Tapi tetap aja tingkahnya itu si Trio Gabut ini makin aneh itu makin menghibur pemirsa di rumah Tentunya ketiga punya berusaha menyelidiki dan memungkar gedok Ustaz Gadungan tersebut Dengan 1001 jurus yang mereka punya Bilih menyamar jadi kakek tua rambut putih G menyamar jadi pria rambut ribu dan Kausar menyamar jadi tukang ember Ketiganya sedang berusaha menggagalkan Ustaz Gadungan Atau Bang Gadungan yang sedang dites pelajaran agama di masjid oleh G.I. Basra juga yang lain Akankah penyamaran Ustaz Gadungan alias Bang Gadungan terungkap? Sebelumnya juga Trio Gabut kembali beraksi dengan menggunakan sarung sebagai penutup kepala dan badannya Kayaknya seorang maling Kemudian mereka berjalan sambil mengendak-mendak menuju ke ruangan K.I. Basra Pada saat mereka sedang mencari data-data Ustaz Yafisar Tiba-tiba datang Kapten Kodir sambil menyiupkan peluidnya Tapi ternyata Kapten Kodir ini hanya menggiau dan melanjutkan tidurnya Keesokan harinya, Billy, Geren, Kausar melihat Bang Gadungan berkeliaran di pondok pesantren Anabawi Dengan menggunakan setelan jubah dan surbat Ternyata Bang Gadungan ini menyamar jadi Ustaz Gadungan Yang berpura-pura ingin menjadi pengajar di pondok tersebut Padahal tujuannya demi untuk menemui Trio Gabut Dengan seribu satu cara Trio Gabut Mereka mengerjai Bang Gadungan dengan melepar petasan yang bersuara pistol untuk menakut-takuti Ternyata di pondok pesantren, Ustaz Yafisar juga berpapasan dengan Bang Gadungan Ini jadi tanda-tanya besar bagi Bang Kadut Karena anaknya Selvi yang ditemui di pondok tiba-tiba menggunakan hijab Lalu Billy, Geren, Kausar bertemu Bi Imah Kemudian ketiganya disuruh untuk mengantarkan teh dan gorengan ke ruangan Kiai Basra Karena tingkahnya yang kocak, gorengan itu habis dimakan sepanjang perjalanan menuju ruangan Kiai Basra Dan ternyata ketika di perjalanan ketiganya malah ketemu Kiai Basra dengan piring kosong Mereka mengelak bahwa gorengannya habis dimakan Padahal Kiai Basra itu tahu ini kerjaan Trio Gabut Lalu siangnya, Ustaz Adnan mengajak Trio Gabut dan Ustaz Yafisar ke pasar untuk membeli keperluan Begedes Funeral Aksi kocak Trio Gabut makin ngakak ketika mereka menggunakan topeng dengan wajah jelek mereka Tujuannya untuk menghindari ABG alias anak buah Bang Kadut Trio Gabut, Ustaz Anan, dan Ustaz Yafisar dibagi dua tim Kausar dan Kiai membagi brosur baggede Funeral sedangkan Ustaz Anan, Ustaz Yafisar, dan Bili berbelanja keperluan Tak selanjutnya, Kausar dan Selvi berbapasan di pasar Lalu Kausar mengejarnya namun tidak berhasil ketemu Ustaz Yafisar, Ustaz Anan, dan Bili sudah selesai Lalu mereka dihampiri Kausar dan Kiai sambil menceritakan kejadian yang barusan Saat sedang membagikan singkong hasil panahnya Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Bang Kadut yang sudah berpakaian lengkap layaknya Ustaz Lalu apa yang terjadi dengan Trio Gabut? Saksikan terus Trio Gabut khusus iman ini yang tayang setiap hari di saat subuh mendatang Tentunya jam 4.30 waktu Indonesia Barat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!